Intro Halo teman teman ya Di video ini aku mau berbagi info mengenai harga spare part dari Mitsubishi Kenter Mungkin bisa menjadikan referensi buat teman teman untuk membandingkan antara harga spare part original dengan harga spare part imitasi ya Dan harga yang saya sampaikan ini adalah harga place list Jadi kemungkinan untuk beberapa daerah ada perbedaan harga ya Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah Dan place list ini belum termasuk harga diskon ya Oke akan saya mulai dari spare part oli mesin ya teman teman Untuk oli mesin dari Mitsubishi Kenter dia memakai ini IZ030469 Harganya 1 liter itu Rp58.500 Jadi tinggal dikalikan ya Kalau dia tanpa filter oli penggantiannya itu sekitar 8,5 liter Tapi kalau menggunakan filter oli dia sekitar 9 liter Kemudian untuk oli transmisi Di sini Itu harganya 1 liternya Rp45.000 Dikalikan 4 liter ya Kemudian untuk oli gargan yang ada di belakang Jumlahnya dia 6,5 liter Dan untuk 1 liternya dia harganya Rp55.000 Oke kemudian ke filter oli teman teman Ini Dia memakai kode ME013307 Dan harganya ini Rp101.000 ya Filter oli diganti setiap Rp10.000 km Oke kemudian kita ke filter yang satunya ini Filter solar bagian atas ya Kita lihat Kita lihat ME035829 Sperpotnya ini teman teman Untuk harganya sendiri Rp56.000 ya Cukup murah Kemudian yang bagian bawah Ada juga water separator ya Di dalam sini Untuk spare partnya Ini teman teman ME971553 Elemen water separator ya Untuk harganya Rp82.500 Cukup murah ya Coba kita lihat Untuk yang bagian bawah Seperti ini ya Ada anyamannya Kemudian ada filter lagi Yaitu filter udara ya Pakainya Kode ME017246 Harganya Rp178.000 Oke kemudian Untuk cairan ya Cairan untuk cairan minyak rem Pakainya ini ML15003 Harganya Satu botol Itu Rp30.500 Kemudian cairan Di Sini Air radiator Ini ya Sperpotnya ini MZ320389 Harganya Rp64.000 Kemudian di bagian Sebelah sini Ini ada minyak power steering ya Untuk spare partnya Ini ya FPC 99009 Harganya Rp93.500 Satu liternya Cukup murah Kemudian di bagian Dalam Ada kampas rem ya Untuk kenter yang terbaru Dia lebih lebar Pakainya spare part ini MK585 622A ya Kita lihat Seperti apa Ini Lebih lebar Kalau yang versi lama Dia Agak sempit Berbeda Sekitar Satu senti ya Tebalnya Tebal sini Satu dos Dapat Empat Berarti Untuk bagian depan Atau belakang Harganya Rp293.000 Kemudian Kampas Kopling Kodenya ME515 796 Seperti ini ya Untuk harganya Rp1.610.000 Rp1.610.000 Kemudian Pasangannya ME521118 Clutch cover Harganya Rp1.070.000 Oke Tidak Begitu mahal Kan teman-teman Jadi Usahakan Untuk memakai Part ori Dibandingkan Dengan Part imitasi Karena Akan Menjamin Kualitas Dan Akan Tetap Awet Untuk Kendaraan Teman-teman Nah Demikian Informasi Kali Ini Mengenai Harga Spare Part Dari Mitsubishi Sikenter Jika Teman-teman Masih Ada Pertanyaan Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Kemudian Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Dokter Otomotif Salam Otomotif Sub indo by broth3rmax